Terima kasih. Menurut Zunkifli, hal itu dilakukan setelah penetapan keempat pimpinan Dewan Sementara dan menambahkan, saat ini surat keputusannya masih berproses di Kemendagri. Ada pun untuk Ketua Definitif DPM di Semut, Terni Ariyanti Sitorus, masih menunggu surat pengantar dari Partai Golkar. Namun sebelumnya surat penetapan pimpinan Dewan dari DPP Pate Golkar sudah keluar melalui surat bernomor B391 DPP Golkar X bagi 2024. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketumbah Lila Hadalia dan Muhammad Sarmuji tertanggal 18 Oktober tahun 2024 yang lalu. Dengan demikian, komposisi pimpinan Dewan nantinya telah lengkap setelah sebelumnya DPRD Sumut hanya mengumumkan 4 pimpinan DPRD pada saat rapat paripurna Rabu 16 Oktober. Sutarto PDI Perjuangan, Iwan Ritonga Gerimera, Riki Antaleng Nasdam, dan Salman Alvarisi Pekaras terkait dengan alatnya proses dan jagwal pelantikan, Zul Kivli tidak meresponnya secara spesifik. Dijelaskan Zul Kivli, bila pelantikan pimpinan definitif sudah terlaksana dan akar didiumumkan dalam rapat paripurna, maka Banwos DPRD sudah bisa menyusun agenda kegiatan Dewan. Untuk bulan November yang salah satunya terkait percepatan pelaksanaan resas DPRD.